Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa ratusan masa dari gen PFMUI dan gerakan masyarakat muslim Sumatera Utara atau GRAM beruncuk rasa di depan gedung kejaksaan tinggi di jalan AH Nasution Medan Sumatera Utara. Dalam aksinya masa menuntut keadilan atas kasus penisahan agama yang menyeret terdakwa Basuki Cahyapurnama alias Ahok. Masa juga menuntut hakim agar memberikan hukuman seberat-beratnya bagi Ahok. Diawali dengan melakukan konvoy berjalan kaki ratusan masa gen PFMUI dan GRAM ini menuju gedung kejaksaan tinggi Sumatera Utara di jalan AH Nasution Medan. Di bawah pengangalan ketat aparat kepolisian, masa langsung menggelar aksi unjuk rasa dan mimbar bebas. Peserta aksi mengusung sejumlah poster berisi tuntutan kepada pihak kejaksaan tinggi Sumatera Utara. Masa menuntut agar penisahan agama dihukum seberat-beratnya, stop kriminalisasi ulama dan copot jaksa agung. Setelah satu jam beruncuk rasa, akhirnya perwakilan penguncuk rasa diterima langsung oleh pihak kejaksaan tinggi Sumatera Utara. Koordinator aksi Habib Hud Alatas meminta agar jangan ada lagi aksi penisahan agama karena hal ini akan menimbulkan konflik antar masyarakat. Untuk hari ini agam jangan mau terprovokasi. Agar dihukum seberat-beratnya, kita mau minta agar jangan ada kriminalisasi ulama dan bil khusus untuk di Sumatera Utara, kita minta. Jangan ada lagi penista-penista agama yang lain. Karena dikenakan adanya penista-penista agama yang lain, konflik di Jakarta akan terjadi di Medan, di Sumatera Utara. Insya Allah, dengan selatu rahmi kita barusan sama Pak Kejaksa Tisu, tidak ada lagi kasus-kasus penistahan agama.